Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Menulis teks laporan hasil percobaan Dimana kita kemarin sudah membahas tentang kebahasaan Dan strukturnya maka pada kali ini Kita akan membahas langkah-langkahnya Sekaligus kita akan membahas contoh-contoh dari beberapa banyak hasil percobaan Saya akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini Dan saya juga sudah menyiapkan contoh video percobaan saya Dan bisa kalian jadikan sebagai acuan atau topik Ataupun contoh ya Seperti itu caranya untuk membuat videonya Video tutorial percobaannya Jadi percobaan itu harus dicoba terlebih dahulu oleh kita masing-masing Sebelum kita laporkan hasilnya Nah jadi kalian secara berkelompok Pada materi bab ini adalah Harus mencari topik tertentu yang akan kalian uji coba Dan direkam dalam bentuk video seperti yang sudah saya contohkan Kemudian dibuatkan Naskah laporannya seperti yang sudah saya contohkan Oke siap ya kita lanjutkan materi kita pada hari ini Oke membuat langkah-langkah membuat teks laporan percobaan Ada beberapa langkah yang harus kalian siapkan Adalah Nah jadi setelah selesai melakukan sebuah percobaan Seperti yang ada pada video yang saya bagikan Nah kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan Yuk bagaimana caranya membuat teks laporan percobaan itu Oke yang pertama adalah Konsep dulu struktur dari teks laporan percobaan itu Jadi langkah pertama Jadi terlebih dahulu dengan cara membuat strukturnya Seperti yang sudah saya sampaikan Di pertemuan sebelumnya Tentang struktur laporan percobaan Kita konsep dulu Mulai dari menyebutkan Judul Jadi pada pertemuan akan datang Kalian harus bisa memilih menentukan Judul apa yang mau dibahas dalam pergiatan laporan percobaan ini Oke kita lanjut Tujuan percobaan untuk apa Jadi misalnya judulnya adalah Membuat jebakan tikus dari kantong plastik Tujuannya adalah Untuk menguji seberapa jauh Keberhasilan dari alat Yang sudah dibuat Kemudian sebagai sebesar Apa manfaat dari alat uji Dibakan tikus itu Misalnya ya Jadi judulnya harus sebut Uji coba apa Nah kemudian alat serta bahan yang dipakai Sebutkan aja semua alat-alat yang dipakai Itu apa saja Baik itu Berbentuk cairan atau benda padat Panjangnya berapa Jumlahnya berapa Ukurannya berapa Semuanya harus disebut Ya Jadi alat dan bahannya harus disebut semua Dituliskan semua Panjangnya Ukurannya Jumlahnya Apa yang bisa dilihat Dilihat dan dirabak Dituliskan Nah setelah itu konsep langkah awal Sampai akhir percobaan Kalian sudah mencoba Langkah demi langkah Nah langkah-langkah kalian itu Kalian tuliskan dalam bentuk kalimat Dalam bentuk tulisan ya Nah jadi sudah setelah Direkam videonya Dibikin dari awal sampai habis Kalian konsep lagi Kalimat-kalimatnya seperti apa Kalimat inilah yang akan dinilai Oke jadi Strukturnya harus kalian Tulis dulu konsep dulu Seperti ini Jadi sudah jadi Sudah laporan percobaan Sudah jadi Sudah dibuat videonya Sudah jadi Nah kalian bisa putar ulang lagi Kira-kira judulnya yang tepat apa Tujuannya apa Alat dan bahan yang dipakai Pada waktu percobaan itu Apa Semuanya dituliskan Ada videonya ya Kalian video semua percobaan itu Dari awal sampai berhasil Atau sampai gagal Oke Kalau gagal ya gagal ya Yang berhasil yang namanya percobaan itu Ada yang berhasil Dan ada yang gagal ya Nah jadi Agar pembaca lebih mudah Dalam memahami hasilnya Jadi sesudah semuanya selesai Selanjutnya tulis tak kesimpulan Nah jadi pada bagian kesimpulan Yang terakhirnya itu harus ditulis Berhasil apa tidak percobaannya Seberapa jauh keberhasilannya Nah kalau gagal Gagalnya karena apa Itu harus ditulis Nah jadi tulisan hasil dari Percobaan ke dalam bentuk grafik Boleh Tabel boleh Bagian boleh Atau gambar saja Kalian sudah ada videonya Tinggal di screenshot pada bagian hasil Misalnya lampunya nyala Maka ketika percobaan listrik dari buah Apal Misalnya kan listrik lampunya nyala itu dipotok Nah itu adalah Hasilnya Nah jadi pembaca lebih memahami Dan lebih Menghihati Tentang laporan ilmiah kalian Tentang hasil percobaan Nah jadi selanjutnya Jadi kerangka yang sudah jadi tadi diperbaiki lagi Di edit lagi Dikembangkan Jadi sesudah menyelesaikan kerangka Sudah di konsep Kembangkan menjadi sebuah tag dalam bentuk paragraf Jadi jangan lupa untuk memperhatikan kaedah-kaedah kebahasaan Yang sudah kita bahas Sintonim Antonim Kalimat perintah Kalimat berita Kalimat aktif Nah itu semuanya kalian praktikan Kata bilangan Semuanya Kata Antonim Antonim Sinonim Dan lain-lain Kata bilangan semuanya Harus kalian praktikan dalam Laporan hasil percobaan ini Nah jadi Nanti akan dilihat Kalian harus bisa menyebutkan Ketika saya tanya Nanti laporan percobaannya Kebahasannya apa yang menonjol Tunjukkan apa Sinonimnya apakah ada Kalimat perintah apakah ada Kata bilangan ada tidak Nah nanti kalian harus bisa menyebutkan Unsur-unsur itu Ketika kalian telah selesai Menulis sebuah laporan percobaan Ya jadi Lanjutnya adalah Nah kemudian Kita harus Memberitahukan Menjelaskan laporan pertengung jawaban Dari sebuah tugas Atau kegiatan pengamatan Ya Kemudian memberitahukan Atau menjelaskan Dasar-dasar Penyusunannya Keputusan Atau pemecahan masalah Jadi kalau ada Kegagalan dalam percobaan ini Kalian harus menyebutkan Apa sebab-sebabnya Kalau perlu dipotok Misalnya kekurangan ukuran Kekurangan air Dan lain-lain Dan kalau berhasil Seberapa besar Keberhasilan kalian Dari yang kalian inginkan Misalnya ketika Distrik dari air garam Seharusnya nyala dengan terang Tapi ternyata tidak terang Nyalanya Sebutkan apa yang jadi kendala Ya oke Nah kemudian Sumber informasi yang akurat Dan terpercaya Disusun berdasarkan fakta Dan data Jadi laporan percobaan itu Harus Fakta Data Yang disebutkan semuanya Tidak boleh ada kata Kira-kira Jadi semua harus disebut Sesuai dengan Apa yang ada Apa yang terjadi Ya Nah kemudian Hasil observasi ini Didokumentasikan Dirapikan Setelah kalian Strukturnya disusun Kemudian digembangkan Nah kemudian Didokumentasikan Jadi ada videonya Ada fotonya Ada naskah Naskah Laporannya itu nanti Kalian akan foto Ya Catatan kalian itu dipoto Dan dikirimkan kepada saya Karena kita masih belajar Secara daring Jadi bukti-bukti fisik Kalian telah melakukan tugas ini Tugas terakhir pada bab ini Adalah Kalian mempunyai videonya Dan mempunyai Naskah laporan percobaannya Secara berkelompok Nah itu adalah tujuan Teks laporan percobaan Ya oke Nah ini bisa kalian tulis Sebagai Contoh Pada bagian Tujuan laporan percobaan Oke demikian Untuk Teri kali ini Saya kira sampai disini dulu Ya Baik Oh ya Ada janji saya tadi Tentang Contoh-contoh Laporan percobaan Baik langsung aja kita Kita Apa Kita stop dulu Sampai disini Oke ya Jadi sampai disini dulu Nanti untuk contoh Laporan percobaan Akan saya sampaikan pada Video tersendiri Oke Terima kasih sampai disini dulu Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Jangan lupa Pada pertemuan kali ini Kalian harus bisa menyebutkan Jadi tidak perlu Perlu di resume lagi Kalian harus menyebutkan Yang pertama Judul laporan kalian Apa secara berkelompok Kemudian tuliskan lagi Nama anggota Kelompok kalian Nanti di bagian Bukti kehadirannya Ya Nanti Oke Siap Sudah siap semua Karena sudah saya Bagikan kelompoknya Minggu yang lalu Dan masing-masing sudah Merancang Tentang apa yang mau dicoba Bisa Mencari sendiri di Internet Atau Video saya sebagai acuan Dipersilahkan Tapi kalian harus membuat sendiri Bukan video saya Yang dijadikan sebagai laporan Tapi membuat sendiri Boleh Listrik dari air garam Boleh listrik dari buah apel Dari buah anggur Dari buah apa saja Terserah Yang penting Yang lebih murah Meriah Dan tidak banyak Makan biaya Kalau dari buah apel Bisa ya Tapi apelnya nanti Kalau sudah selesai Percobaan Dimakan Bersama Oke Dari wartel juga bisa Tapi Wartelnya di sayur Kita makan bersama Oke terima kasih Untuk saat ini Ini saja yang dapat saya sampaikan Nanti akan saya Buatkan lagi videonya Tentang Contoh-contoh Hasil Percobaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswa semuanya Yang masih semangat Belajar di rumah Pada kesempatan ini Saya akan memenuhi janji saya Tadi Bahwa saya akan Menyampaikan Beberapa contoh Hasil Percobaan Maskah Laporan Hasil Percobaan Nah Sesuai dengan Strukturnya Saya tampilkan Sesuai dengan Strukturnya Dan kalian Untuk menulisnya Nanti Karena ini Tayangan Sletsow Kalian bisa Menulisnya Dalam bentuk Paragraf Jadi Setiap Struktur Misalnya Ada 5 Struktur Tadi Maka ada 5 Paragraf Tulisan Untuk Tujuan Penulisan Satu Paragraf Untuk Bahan-Bahan Dan Alat Satu Paragraf Misalnya Boleh Ya Atau Boleh Poin Seperti Yang Saya Tampilkan Ini Terserah Yang penting Ada Tulisannya Dulu Oke Ini Contohnya Saya Sampaikan Dan Tolong Disimak Masing-masing Atau Dicatat Aja Boleh Juga Atau Mau Dilihat Ulang Di Stop Di Pause Di Stip Di Apa Namanya Di Stop Dulu Dicatat Stop Seluruh Dicatat Atau Langsung Diganti Diubah Dengan Sesuai Dengan Judul Masing-masing Oke Yang Pertama Adalah Laporan Percobaan Tentang Membuat Tinta Tidak Terlihat Oke Kita Tayangkan Slatsown Nah Membuat Tinta Tak Terlihat Ini Judulnya Bisa Ditampilkan Juga Potok Di Belakang Ya Kalian Potok Atau Potok Ditampilkan Di Samping Atau Tanpa Potok Terserah Pokoknya Ditulis Dengan Sebaik-baiknya Di Kertas Masing-masing Di Kertas Buku Masing-masing Sesuai Dengan Judul Kalian Masing-masing Cara Menulis Judul Karena Judul Di Awal Kata Huruf Besar Atau Ditulis Huruf Besar Semua Oke Paham Ya Judul Terus Lanjut Nah Pendahuluan Pendahuluan Ini Isinya Adalah Tujuan Tujuan Kita Melakukan Perjobaan Dibahas Secara Umum Tintah Pada Umumnya Kalau Kalian Listrik Misalnya Listrik Pada Umumnya Bisa Diganti Gitu Ya Tintah Pada Umumnya Yang Kita Gunakan Bersifat Terlihat Misalnya Polpen Untuk Menulis Buku Nah Pernahkah Kamu Menemukan Tintah Yang Tidak Terlihat Kedengerannya Sangat Unik Bukan Nah Ini Contoh Ya Nah Kalian Bisa Membuatnya Untuk Topik Kalian Tintah Tak Terlihat Dengan Bahan Bahan Yang Sangat Mudah Untuk Didapat Untuk Menyampaikan Pesan Rahasia Kepada Seseorang Misalnya Misalnya Kepada Pacar Dan Lain Lain Supaya Rahsia Tidak Terbongkar Jadi Pakai Tintah Tak Terlihat Alat Alat Dan Bahan Jadi Alat Alat Dan Bahan Yang Harus Disebutkan Sesuai Dengan Penelitian Kalian Uji Coba Kalian Itu Alat Bahannya Apa Dan Kalau Bisa Disebutkan Alat Bahan Itu Lengkap Dengan Jumlah Dengan Panjang Misalnya Lemon Berapa Bigi Air Berapa Letters Sendok Berapa Berapa Buah Jadi Alat Bahan Untuk Percobaan Tintah Tak Terlihat Ini Lemon Air Sendok Mangkuk Katun Bat Satu Misalnya Ini Karena Sletsown Jadi Tidak Saya Tulis Semuanya Kertas Putih Satu Lembar Lampu Bolam Satu Biji Gitu Disebut Ya Nah Ini Karena Tayangan Sletsown Tidak Saya Sebutkan Secara Rinci Oke Kita Lanjut Unsur Berikutnya Langkah 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 Membuatnya Langkah Langkah Membuatnya Yang pertama Yang harus Dilakukan Adalah Peras Jus Limon Kedalam Mangkuk Dan Tambahkan Beberapa Tetes Air Kedalam Mangkuk Tersebut Kemudian Aduk Air Dan Jus Limon Dengan Menggunakan Sendok Setelah Itu Culupkan Katon Bat Penggerik Telinga Itu kan Nah Kedalam Campuran Dan Tulis Pesan Di Atas Kertas Putih Tunggu Jus Tersebut Kering Sehingga Tak Terlihat Nah Nanti Pesannya Kalau sudah Kering Terlihatan Lagi Nanti Bagi Yang Menerima Pesan Untuk Membacanya Nah Untuk Membaca Pesan Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Memanaskan Kertas Yang Dipegang Dengan Mendekatkannya Ke bola Lampu Bijar Atau Kalau dulu Lampu Sempong Atau Lampu Strongking Kalau dulu Sekarang Lampu Bijar Atau Lampu Sudah Hasil Nah Ini Kesimpulan Terakhir Hasil Menurut Yang Terakhir Setelah Langkah Di atas Selesai Dilakukan Kami Berhasil Membuat Tintah Tintah Rahasia Yang Tidak Terlihat Dan Dapat Menyampaikan Pesan Rahasia Kepada Teman Teman Dengan Cara Menggunakan Tintah Yang Tidak Terlihat Ini Ini Merupakan Salah Satu Reaksi Kimia Oke Kalau Listrik Reaksi Kimia Juga Kalau Perjubannya Listrik Dari Buah Jeruk Oke Nah Ini Salah Satu Contoh Yang Bisa Kalian Ikuti Nah Kemudian Yang Terakhir Kesimpulan Jus Limon Adalah Senyawa Organik Yang Bisa Teroksidasi Dan Berubah Warnanya Menjadi Coklat Ketika Dipanaskan Bahan Yang Dienjirkan Ini Membuat Pesan Sulit Untuk Dibaca Dengan Demikian Tidak Seorang Pun Menyadari Keberadaan Tulisan Itu Sampai Dengan Tulisan Tersebut Dipanaskan Dengan Cara Mendekatkannya Kepada Bola Lampu Yang Panas Lampu Pijar Biasanya Panas Ada Hawa Panas Intinya Begitu Nah Ini Adalah Contoh Oke Nah Jet Lain Yang Bisa Bekerja Dengan Cara Yang Sama Adalah Jus Jeruk Madu Susu Jus Bawaan Cuka Dan Anggur Tinta Tidak Terlihat Juga Dapat Dibuat Dengan Menggunakan Reaksi Kimia Ataupun Melihat Cairan Tertentu Ya Contoh Lain Bisa Dikunjungi Di Sumber Materi Pada Link Berikut Ini Oke Kita Lihat Contoh Yang Lain Supaya Paham Ya Oke Nah Sekarang Kita Lihat Contoh Laporan Eksperimen Yang 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 Kedua Ya Saya Contohkan Dua Saja Nah Ini Membuat Slam Tanpa Borak Tanpa Borak Pengawet Pengawet Orang Mati Biasanya Digunakan Pengawet Orang Mati Mudah Mudah Digunakan Untuk Pengawet Padi Ikan Kering Berbahaya Sekali Jadi Tanpa Borak Judulnya Harus Ditulis Suruh Besar Awal Kata Atau Ditulis Suruh Besar Semua Yang Pertama Tujuan Tujuan Dari Pembuatan Slam Tanpa Borak Ini Adalah Agar Menjadi Lebih Kreatif Dan Mampu Berinovasi Dalam Berkreatif Cara Membuat Slam Ini Cukup Mudah Sekali Serta Tidak Memakan Banyak Biaya Oke Lanjut Struktur Berikutnya Nah Ini Adalah Bahan Bahan Yang Diperlukan Alat Alat Bahan Unsur Kedua Ya Tadi Tujuan Sudah Judul Sudah Lem Paponal Secukupnya Lem Diterjen Bubuk Secukupnya Diterjen Cair Secukupnya Pembersih Lantai Secukupnya Campur semua Ini Air Secukupnya Alat Pengaduk Mixer Sendok Atau Atau Tangan Bisa Pake Tangannya Aman Oke Wadah Tempat Slem Atau Bascom Atau Yang Lainnya Yang Kecil Kecil Aja Yang Namanya Percobaan Langkah Langkah Mula Mula Campurkan Terlebih Dahulu Lem Papo Lempopinal Pembersih Lantai Diterjen Cair Diterjen Bubuk Dan Air Secukupnya Secukupnya Saja Kedalam Wadah Slem Campuran Ini Disebut Dengan Aktifator Lanjut Langkah Berikutnya Aduk Campuran Tersebut Sampai Merata Kemudian Tambahkan Lem Lempopinal Apa itu Lem Kertas Kedalam Campuran Aktifator Jadi Lemnya Belakangan Dicampurkan Aduk Lagi Hingga Struktur Atau Bentuknya Menggumpal Oke Terus Masukkan Kedalam Prezer Selama 5-10 Menit Prezer Itu Kulkas Pembuku Proses Pembukuan Setelah Itu Keluarkan Adonan Tersebut Dari Prezer Aduk Lagi Sampai Bisa Dimainkan Oke Bisa Dikubah Nah Slem Tanpa Borak Sudah Dapat Dimainkan Hasil Setelah Melakukan Percobaan Ini Kita Dapat Mempunyai Slem Yang Aman Digunakan Tanpa Menggunakan Borak Saat Ini Slem Tanpa Borak Sangat Populer Di Kalangan Anak Anak Dan Remaja Alat Main Kesimpulan Dengan Membuat Sendiri Slem Tanpa Borak Kreatifitas Serta Pengetahuan Kita Menjadi Bertambah Selain Itu Slem Tanpa Borak Ini Biayanya Cukup Murah Dan Terjangkau Slem Ini Juga Aman Apabila Terkena Kulit Sebab Tidak Mengandung Borak Ata Pengawet Nah Oke Ya Sisi Semuanya Saya Sudah Contohkan Beberapa Laporan Hasil Percobaan Yang Bisa Kalian Jadikan Acuan Bukan Untuk Digi Plak Kalian Bikin Sendiri Bisa Bom Asap Kalian Bikin Bom Asap Sendiri Boleh Bagaimana Caranya Bisa Juga Membuat Ape Bisa Juga Membuat Adonan Roti Terserah Pokoknya Yang namanya Percobaan Harus Dicoba Sendiri Dan Kalian Catat Itu Yang Penting Nah Kemudian Ada lagi Dari Bidang Teknologi Misalnya Listrik Tenaga Gravitasi Tenaga Air Air Mancur Pre-energy Bisa Karena Banyak Bertebaran Di Internet Kalian Bisa Uji Tes Betul Atau Tidak Nah Penyebakan Tikus Dari Kaleng Penyebakan Penyebakan Nyamuk Dari Botol Ya Kan Banyak Kalian Bisa Melihatnya Di Internet Dan Bisa Mencobanya Sendiri Ya Harus Dicoba Ya Kalau ada yang menarik Nah Dicoba sendiri Direkam Di video Di foto Direkam Alat-alatnya Bahan-bahannya Direkam Cara Perakitannya Dan Direkam Hasil Oke Saya Kira Untuk Pertemuan Minggu Ini Adalah Materi Teori Yang Terakhir Saya Sampaikan Dan Setelah Ini Saya Tidak Menyampaikan Materi Tapi Akan Menunggu Hasil Laporan Percebahan Kalian Di Minggu Depan Ya Nah Jadi Setelah Ini Kalian Bisa Tonton Video Saya Secara Berulang Langkah Langkah Baik Itu Video Percobaan Saya Ataupun Langkah Langkah Ataupun Juga Contoh Naskah Laporan Percobaan Yang Sudah Saya Tayangkan Di Slate So Boleh Kalian Pakai Yang Point Point Seperti Itu Tidak Apa Yang Penting Intinya Ada Tidak Usah Dijelaskan Terlalu Panjang Juga Saya Lebih Senang Tulisannya Yang Singkat Padat Tapi Selesai Ya Daripada Berbelit Belit Tapi Malah Bongong Saya Bacanya Nah Jadi Nanti Hasilnya Akan Kalian Tulis Di Kertas Boleh Ditulis Di Kertas Tamporan Percobaannya Tulis Tangan Saja Tulis Sampai Komputer Nanti Tulisannya Dipotok Dipotok Dan Dikirim Di Daftar Hadir Nanti Saya Buatkan Tapi Minggu Depan Ya Nah Untuk Tulisannya Dan Untuk Percobaannya Videonya Juga Nah Itu Nanti Akan Saya Minta Minggu Depan Lalu Bagaimana Mengirim Videonya Kalau Naskahnya Kan Bisa Dipotok Ya Videonya Gimana Bapak Nah Saya Berharap Ini Supaya Mudah Sama Sama Mudah Dan Semua Teman Teman Kita Bisa Saling Mengoreksi Dan Channel Youtube Nah Kalau Belum Punya Aktifkan Aktifkan Channel Kalian Masing Masing Nanti Punya Teman Yang Bagus Channel Ya Nah Nanti Itu Di Upload Saja Di Channel Kalian Masing Masing Saya Nanti Minta Dari Setiap Kelompok Itu Link Videonya Dari Hasil Percobaan Kalian Saya Minta Dan Saya Tonton Dan Saya Nilai Di Link Youtube Kalian Oke Paham Ya Nah Jadi Saya Akan Menonton Videonya Di Link Youtube Kalian Masing 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 Kelompok Tidak Usah Masing Masing Orang Mere Upload Videonya Jadi Masing Kelompok Satu Channel Youtube Yang Kalian Aktifkan Dan Bisa Saya Tonton Bisa Saya Nilai Juga Bisa Dikunjungi Oleh Teman Yang Lain Jadi Masing Masing Kita Nantinya Akan Saling Menonton Nah Kalau Malah Penuh WA Saya Dan Itu Akan Terhapus Nanti Nah Kalau Kalian Simpan Youtube Itu Tidak Akan Terhapus Kecuali Akun Kalian Itu Kalian Hacking Ya Kalian Ada Yang Menghack Atau Akun Kalian Itu Menyalahi Aturan Atau Spam Maka File Atau Akun Kalian Bisa Ditutup Silahkan Aja Kalau Masing Masing Mau Upload Misalnya Grupnya Anggotanya Ada Tiga Tiga Tidak Punya Channel Youtube Masih Masih Upload Silahkan Tapi Saya Minta Satu Yang Akan Saya Nilai Satu Channel Satu Video Yang Saya Nilai Di Komentarnya Jadi Aktifkan Komentar Saya Menilai Di Sana Kemudian Anggota Kelompoknya Tuliskan Di Deskripsi Langkah Langkah Percobaannya Juga Tuliskan Di Deskripsi Video Kalian Masing Masing Kalau Tidak Bisa Nanti Dipotok Saja Tulisannya Apakah Tulis Tangan Jadi Langkah Percobaannya Bisa Saja Kalau Mau Di Deskripsi Video Youtube Silahkan Atau Mau Dipotok Silahkan Yang Penting Videonya Tolong Dikirim Link Youtube Saja Supaya Kita Sama Sama Bisa Melihat Dan Siapa Tau Kalian Beruntung Channel Kalian Itu Jadi Terkenal Nantinya Dengan Hasil Percobaan Kalian Dan Subscriber Sebanyak 1000 Subscribe Lalu Jum Tayang 4000 Maka Kalian Akan Dapat Uang Kalian Akan Dimonetifikasi Dimonetifikasi Susah Menyebutnya Pokoknya Nanti Nanti Sponsor Mas Suki Dan Kalian Dapat Uang Bila Memenuhi Syarat Siapa Tahu Oke Dengan Video Kalian Yang Percobaan Kalian Yang Sangat Menarik Boleh Di Edit Sebaik Baik Mungkin Tapi Tidak Boleh Dimanipulasi Kalau dimanipulasi Ketahuan Nanti Ya Jadi Videonya Silahkan Boleh Di Edit Tapi Kalau Bisa Jangan Di Edit Videonya Apa Adanya Jangan Dipotong Potong Jangan Dikat Jangan Dipindah Pindah Jangan Diganti Ganti Ya Oke Oke Paham Semuanya Jadi Mulai Hari Ini Mulai Kalian Tonton Video Saya Ini Mulai Materi Terakhir Teori Tentang Bab Satu Laporan Hasil Percobaan Ini Kalian Harus Bekerja Keras Ya Karena Sudah Disiapkan Dari Awal Pembelajaran Sudah Saya Sampaikan Harus Berkelompok Dan Harus Menentukan Topiknya Tentang Apa Nah Kalian Harus Kerja Keras Untuk Bekerja Masing-masing Kelompok Buat Tim Tim Percobaan Dan Nantinya Akan Ditulis Laporan Hasil Percobaannya Boleh Ditulis Di Channel Youtubenya Di Deskripsi Videonya Nanti Akan Saya Nilai Sekalian Disana Saya Akan Menilai Videonya Nilainya Berapa Juga Teman-teman Yang Lain Yang Nonton Kita Saling Tonton Saling Subscribe Ya Saling Tayangkan Saling Pew Nanti Masing-masing Yang Kalian Boleh Menilai Jadikan Asik Ya Jadinya Asik Jadinya Sekaligus Nanti Untuk Kalian Bisa Jadi Terkenal Ya Kalau Perjumpaan Kalian Dan Dan Juga Fakta Ya Oke Untuk Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Dan Sampai Jumpa Pada Channel Youtube Kalian Masing-masing Atau Video Kalian Masing-masing Atau Pada Laporan Hasil Percobaan Kalian Masing-masing Oke Terima kasih Teratap Semangat 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 Saya Bangga Dengan Kalian Yang Kriasi Dan Kreatif Lebih Kreatif Daripada Saya Saya Membaca Banyak Channel Youtube Yang Subscriber Sudah Sudah Beberapa Channel Youtube Diantar Teman-teman Kalian Itu Yang Bagus Makanya Saya Tertarik Dengan Memotivasi Kalian Itu Supaya Masing-masing Juga Punya Channel Youtube Yang Bisa Meng-upload Hal-hal Yang Sifatnya Positif Jangan Meng-upload Yang Sifatnya Negatif Itu Berbahaya Tidak Baik Dan Tidak Bagus Membahayakan Diri Juga Membahayakan Saya Yang Dicarik Orang 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 Kalau Kalian Meng-upload Hal-hal Yang Sifatnya Negatif Yang Positif Termasuk Laporan Hasil Bercobaan Oke Demikian Untuk Hari ini Sampai Di sini Dulu Dan Semoga Bisa Membanggalkan Saya Dan Bisa Membanggalkan Juga Orang Tua Mengangkat Derajat Sekolah Mengangkat Derajat Kampung Halaman Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Sahabat Semua Khususan Sisi Semua Pada Kesempatan Kali Ini Saya Mempraktikkan Satu Dicoba Tentang Listrik Untuk Menghinding Sisi Sisi Kita Semua Agar Kita Jangan Terkecoh Jadi Kita Harus Mencoba Sendiri Apakah Benar Listrik Gratis Itu Ada Baik Listrik Itu Dari Buah Buahan Listrik Dari Air Garam Ataupun Listrik Dari Manapun Karena Listrik Ini Merupakan Satu Keperluan Bagi Kita Ya Mulai Dari Nge-C HP Sampai Penutangan Dan Percobaan Saya Yang Tentunya Ini Menjadi Contoh Bagi Siswa Siswi Kelas 9 Yang Sedang Belajar Laporan Hasil Percobaan Untuk Bisa Dicoba Sendiri Topik Yang Lain Baik Listrik Dari Buah Apapun Atau Listrik Dari Buang Logam Atau Listrik Dari Air Garam Air Cuka Air Asam Dan Lain Lain Ataupun Juga Mau Membuat Percobaan Yang Lain Dipersihkan Saya Hanya Mencobakan Dalam Bidang Teknik Mencontohkan Sosisi Tentang Listrik Kali Ini Saya Mencoba Listrik Dari Air Adalah Alat Jangan Dikerukan Kita Lihat Alat Adalah Garam Ada Tisuh Ada Air Kemudian Tak Tangkung Ini Ini Adalah Elektroda Sipositif Dari Logam Gembaga Satu Dua Tiga Ya Ini Sebagai Elektroda Bagian Negatifnya Adalah Besi Soseng Jadi Ada Perbedaan Jenis Antara Dua Bahan Materi Ini Ini Adalah Intinya Ya Kemudian Kairannya Air Garam Kita Akan Buah Sikit Airnya Oke Sambil Kita Rekit Kita Akan Menyukum Kairkan Garam Dini Demi Demi Siswa Sisi Semua Saya Rela Mengorbankan Dalam lapor Untuk Menguji Untuk Menguji Karena Kita Sebelum Membuat Sebuah Laporan Berbedaan Benar Apatidak Ya Jadi Kalau Belum Pernah Mencoba Ya Kalau Belum Belum Pernah Mencoba Kita Tidak Boleh Langsung Membuat Laporan Percobaan Nanti Siapa Tahu Itu Adalah Huah-huah Jadi Kita Membuat Laporan Percobaan Berbesarkan Pakta Bukan Berbesarkan Opini Ya Ini Air Garam Kita Larutkan Pakta Laku Kemudian 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 Siapkan Alat Tidik Coba Apakah Benar Gak Ada Disiapnya Maka Kita Harus Menyediakan Lampu LED Degangan 3 Qual Kalau Tidak Ada Lampu LED Benakan Multi Test Oke Kita Lanjut Kita Langkah Pertama Bahan Bahan Sudah Siap Semua Kabar Sudah Siap Semua Untuk Menghubung Untuk Menghubungkan Satu Dengan Yang Lain Maka Akan Langsung Kita Rakit Satu Demi Satu Nah Ini Untuk Pengisah Elektroda Nantinya Baik Langsung Kita Coba Ini Antara Elektroda Elektroda Saling Saling Nyentuh Harus Jadi Harus Kita Bungkus Dengan Pisu Atau Kalau Ditanjemkan Dibuah Buah Misalnya Hingga Ditanjemkan Aja Ya Karena Saya Tidak Mempunyai Buah Buah Saya Sayang Kalau Dibuang Buah Jadi Pakai Ini Aja Kita Bungkus Jangan Sampai Saling Menyentuh Tidak Boleh Saling Menyentuh Ini Sudah Satu Elektroda Jadi Oke Kalipakan Sini Oke Kelihatannya Lanjut Lagi Terus Jadi Ini Fungsinya Tisu Ini Supaya Jangan Sampai Menyentuh Antara Elemen Satu Dengan Elemen Lainnya Oke Sudah Sudah Dua Sel Min Plus Nanti Yang Min Disambung Yang Plus Yang Berhasil Saya Membuat Di Sejah Hari Di Waktu Mau Sholat Maghrib Demi Siswa Sisi Semua Ya Demi Semua Sisi Saya Saya Berusaha Untuk Membuat Yang Terbaik Jadi Ketika Kita Menugaskan Siswa Semuanya Kita Sebagai Guru Harus Kreatif Menguji Sendiri Jangan Langsung Memerintahkan Dukti Saja Sedangkan Kita Tidak Tau Apa Hasil Hasil Ya Oke Kita Lanjut Terus Masih Kita Lanjut Ini Listriknya Kita Ambil Positifnya Oke Yang 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 Gini Ya Oke Nah Positif Dari Listrik Ini Kesini Mudah Mudahan Ini Sudah Saya Gesek Ya Tadi Sudah Saya Gesek Kalau Kanatan Harus Dibersihkan Sebersih Kalau Tidak Bersih Pasti Gagak Jadi Ini Ini Tembaga Ini Dianjel Dari Abel Listrik Yang Tembaga Bukan Almonium Boleh Harus Tembaga Oke Kita Lanjut Lagi Sel Sel Berikutnya Sudah Punya Tiga Sel Karena Perlu Banyak Sel 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 Lampu LED Itu Tiga Kol Ya Sedangkan Satu Sel Air Garam Ini Hanya Bisa Menghasilkan Sekitar 0,2 Kol Oke Langsung Beli Aja Sudah Sudah Empat Ya Sudah 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 Empat Ini Apakah Bisa Kita Coba Ya Apakah Bisa Kita Coba Kita Buat Lima Supaya Penceng Sudah Satu Lagi Mungkin Ini Masih Keburangan Sudah 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 Terima kasih. 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 Kalau di-cancel seperti itu, doanya tidak mungkin dikabungkan, dah bakalan tidak dapat HP ya doanya. Artinya apa? Artinya kita harus penuh keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena kita membutuhkan, bukan menginginkan, antara keinginan dan kebutuhan itu hal yang sinonim, tapi berbeda jauh. Berbeda jauh dan berbeda fungsi. Hasilnya akan berbeda juga antara berdoa dengan kebutuhan kita, berdoa dengan keinginan kita. Nah, hari ini kalian sudah berdoa, mudah-mudahan ikhlas dengan doanya dan doa itu benar-benar kita butuhkan. Benar-benar kita yakini, jangan di-cancel, jangan dibatalkan doanya dengan persangka-persangka buruk terhadap Allah SWT. Persangka buruk artinya kan, kenapa kita sudah meminta, tapi menganggap bahwa Allah itu tidak mampu untuk memenuhi apa yang kita minta. Padahal unni estajip lakum, berdoa lah, maka akan aku kabulkan untukmu. Seperti itu ya, maknanya bukan terjemahannya. Saya lupa terjemahannya dan lupa juga bacaannya. Nanti kita perbaiki, yang salah kita juga diperbaiki ya. Saya namanya saja ya, baru-baru baca. Oke, situasi-situasi semua untuk pendahuluan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Diingat berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap-harap cemas. Dan apa yang kita minta itu adalah hal yang benar-benar kita butuhkan semua. Kita bersama-sama membutuhkan kesehatan. Kita bersama-sama membutuhkan panjang umur. Kita bersama-sama membutuhkan lancar urusan. Kita bersama-sama membutuhkan kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendengar. Allah pasti mendengar ya, karena Allah itu maha mendengar dan maha mengabungkan doa-doa kita. Amin, ya Rabbul. Amin. Untuk saat ini sampai di sini, tunggu. Materi berikutnya akan saya berikan. Tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe channelnya Utuh Kacil Banjar, bisa di-subscribe dulu. Tapi yang sudah subscribe jangan dibatalkan, jangan di-unsubscribe ya. Jadi itu, satu kali subscribe bagi kalian itu sangat bermanfaat. Sedokahnya itu tak ternilai harganya bagi perkembangan channel saya. Siapa tahu, channel saya itu adalah channel untuk berbagi kemasalahan bagi orang banyak. Sementara kalian mendukungnya dengan subscribe, maka itu adalah amal. Jadi ya, yang tak akan tutus selama kalian tetap bertahan pada subscribe-nya. Jangan di-letalkan subscribe-nya. Bagi yang belum ya, jangan lupa juga di-like video-video saya yang bagus, yang ada pesan-pesannya. Dan juga akan bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Materi selanjutnya. Yang akan saya berikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Setelah kalian saya ajak berdoa. Dengan naskah-naskah yang sudah saya kirimkan. Saya merasakan bakal bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Materi subscribe-nya. Bagi yang belum ya. Jangan lupa juga di-like video-video saya yang bagus, yang ada pesan-pesannya, dan juga kalau bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Materi selanjutnya. Yang akan saya berikan setelah ini. Terus, yang ada pesan-pesannya, dan juga kalau bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Materi selanjutnya. Yang akan saya berikan setelah ini. Tidak mungkin, ayahku bisa membelikan HP. Nah, itu cancel namanya. Kalau di-cancel seperti itu, doanya tidak mungkin dikabulkan. Dah bakalan tidak dapat HP ya, doanya. Artinya apa? Artinya kita harus penuh keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena kita membutuhkan, bukan menginginkan, antara keinginan dan kebutuhan itu hal yang sinonim, tapi berbeda jauh. Berbeda jauh dan berbeda fungsi. Hasilnya akan berbeda juga antara berdoa dengan kebutuhan. Kalau bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa materi selanjutnya yang akan saya berikan setelah ini.